Halo Sobat BBB, bertemu lagi. Kali ini kita mau nyobain suara dari gitar lele, bukan kaleng-kaleng. Ini gitar lele cakep sekali. Nih, kamu lihat sendiri nih. Ulang sekali lagi. Nah. Fingerboard-nya pakai maple. Bodinya solid. Ini bodinya cukup tebal. Kamu enggak bakal kecewa beli gitar lele ini. Rangkanya silang di dalam. Ini finishing-nya doff. Bodinya cukup tebal. Cakep. Ini gitar lele custom ya. Bukan gitar lele ori. Tapi kualitasnya men, bukan kaleng-kaleng. Harganya sendiri 300 ribuan. Cakep sekali. Oh iya. Saya sekaligus mau ngasih tau nih. Buat teman-teman yang belum tau. Kalau yang udah tau, udah skip aja videonya. Buat teman-teman yang belum tau. Banyak kan yang bingung tuning-nya gitar lele itu seperti apa sih? Apakah tuning pakai, tuning standarnya buku lele? Atau tuning gitar biasa? Nah, tuning gitar biasa sebenarnya bisa. Untuk dipakaikan ke gitar lele ini. Cuman, kamu enggak bakal dapat menikmati suara asli atau suara khas dari gitar lele tersebut. Nah, jadi saya kasih tau nih. Untuk gitar lele sendiri, tuning-nya itu beda dari gitar biasa. Kalau gitar biasa kan EBGDAE. Jadi, kalau gitar lele itu, dia EDGCEA. Bingung. Iya, saya juga bingung. Bingung kalau yang kayak gitu-gitu. Buat yang ngerti musik, ngerti gitar, paham, jago. Ya, mungkin mereka udah paham lah ya. Dan enggak perlu nonton video ini. Ini buat teman-teman khusus yang sama sekali belum ngerti. Ini saya kasih tau nih. Tuning gitar lele itu adalah EDGCEA. Nah, kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa manusia normalnya, bahasa orang awamnya jadi gini. Kamu bisa menggunakan tuning standar. Tuning biasa, tuning gitar biasa. Kamu yang mau itu gitar tuner, kromatik, atau kromatik tuner, segala macam. Pokoknya, aplikasi setting gitar lah yang kamu punya. Atau yang kamu miliki di komputermu juga. Itu bisa dipakai, gitar biasa. Ini saya kasih tau bocorannya. Jadi, senar 6 gitar lele itu adalah nada E. Oke? Senar 6. Nih. Sorry. Senar 6 itu nadanya A. Nih. Senar 6-nya gitar lele itu adalah tuning senar 5 di gitar biasa. Saya ulangi. Senar 6 gitar lele, kamu tuning di aplikasi tuning gitar kamu, itu adalah senar 5 gitar biasa. Jadi, ini senar 6. Nah, di gitar biasa, itu bunyinya senar 5. Jadi, kamu pasit di senar 5. Nadanya A. Nah. Nadanya A. Oke? Kita lanjut. Senar 5-nya gitar lele ini, itu adalah senar 4-nya gitar biasa. Oke? Sekali lagi. Gitar lele, senar 6-nya, itu adalah tuning senar 5 di gitar biasa. Berarti nadanya A. Kalau kamu lihat. Coba lihat. Tuning gitarmu. Nah, senar 5, senar 5-nya gitar lele ini, itu adalah senar 4 di tuning gitar biasamu. Tuh. Jadi, nadanya adalah D. Benar nggak? Nah, terus senar 4-nya gitar lele, itu adalah senar 3-nya gitarmu. Dia menggunakan G. Nih. Ini senar 3-mu. Ini, senar 4 di gitar lele ini, itu adalah senar 3, bunyi senar 3, tuning senar 3, atau setelan senar 3 di gitar biasamu. Nih. Nih. Nah, khusus yang senar 3-nya gitar lele, itu nggak ngikutin tuning dari gitar, tapi menggunakan C. C. Jadi, kamu naikin ke C. Tuh. Kamu naikin ke C. Nah, harusnya kan dia D ya. Nah, ini kamu. C. Tuh. Nah, senar 2, gitar lelemu, itu adalah senar 1 tuning gitar biasamu di aplikasi. Nah, jadi, kita ulangi. Senar 6, gitar lele, adalah tuning senar 5 di aplikasi gitar biasa. Tuning senar 5, itu adalah tuning senar 4 di gitar biasa. Senar 4, gitar lele, itu adalah senar 3 di gitar biasa. Oke. Senar 3, itu khusus. Kamu harus menggunakan C. C. Nada C. Oke. Dan senar 2, senar 2-nya, itu adalah senar 1 di gitar biasa. Nih. Berarti senar 2, gitar lele, ini adalah nada E. Nada E. Karena nada E adalah senar tuning untuk gitar biasa, senar 1. Benar nggak? Nih, ini adalah bunyi senar 1 di gitar biasa. Nada E. Nah, senar 1 gitar lele ini kan nggak ada di aplikasi. Nggak ada di aplikasi itu. Nah, ini kamu harus tuning sendiri. Ini adalah A. Ini A2. Kalau pakai aplikasi chromatic tuner gitu, ini A2. A rendah. Ini A4. A tinggi. Ya, kamu bisa setting sendiri lah. Nah. Nah. Jadi, nadanya itu, rutan nadanya adalah A, D, G, C, E, A. Atau kalau yang pakai chromatic tuner nih, saya kasih tahu nih. Ini A2, A2, D3, G3, C4, E4, dan A4. Nih, ini adalah tuning gitar lele. Dan kita dengerin suaranya. Cakep sekali kan suaranya? Dan kita dengerin suaranya. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton